Kisah Katak Ayah, Popo sedang naik di atas punggung sekor katak Oh iya, sepertinya menyenangkan Bagaimana kalau kita melompat seperti mereka Menyenangkan Ini menyenangkan Popo bersenang-senang Duki bersenang-senang Kipi bersenang-senang Klo Popo Kamu mau kemana bersama katak itu? Kamu mau kemana? Papa, Papa Hai, aku Oli, aku buaya Kamu mau ikut aku ke hutan? Apa? Buaya? Hutan? Oli, Oli Papa Wah, akhirnya kita sampai di hutan Bukankah Oli terlihat seperti katak? Iya benar Aku punya ekor Itu membuktikan aku benar-benar buaya Itu memang ekor Tapi apa benar kau buaya? Apa kalian mau ikut kami ke hutan? Di hutan ada buaya lain seperti aku Dan gajah juga Ada harimau juga Harimau? Wah, aku mau lihat harimau Aku mau ikut, aku mau ikut Hei teman-teman, tunggu Di sini tidak ada hutan Hei teman-teman, tunggu Tunggu aku Bapak, Bapak, Bapak Itu Shosho dan Gil Hai teman-teman Bapak Shosho, kamu tidak apa-apa? Shosho, kau tidak apa-apa? Oli, apa yang kamu lakukan? Shosho ini teman kami Aku sedang melatih kemampuan berburuku Untuk di hutan nanti Ada yang aneh Kau yakin kau ini seekor buaya? Iya, aku memang buaya Dan aku punya ekor seperti buaya Dan aku suka berburu Ada yang aneh Oh, ekornya jadi lebih pendek Ayo cepat teman-teman, ayo Papa, Papa, Papa Papa Kita sudah sampai Tadi kita sudah kesini kan? Iya benar Papa Bukan, ini adalah hutan Kita sudah sampai di hutan Oh, lihat itu Tadi kita sudah sampaiillo Sampai jumpa na-tadi Hey, aku punya Zita Tadi kita sudah sampai Tidak mungkin mereka bukan buaya Buaya tidak bernyanyi seperti itu Mereka bernyanyi lebih bagus Begini akan aku tunjukkan padamu Wah mungkin dia memang seekor buaya Dia bisa bernyanyi dengan merdu Kerja yang sangat bagus Iya Oli memang seekor buaya Aku bukan seekor buaya Aku adalah seekor katak yang suka bernyanyi bersama katak lain di kolam Apa? Tadinya Oli mengira dia seekor buaya Tapi sekarang dia tahu kalau dia seekor katak Oli terlihat dan bersuara seperti seekor katak bukan?